Ini dia tempat pembuatan kerupuk aki milik pamanku. Yuk kita belajar membuat kerupuk sama-sama. Pertama, kupas dan haluskan semua bumbu-bumbunya. Lalu campur tepung dengan air. Ayo gilang, tiuk terus apinya. Nah, perkenalkan teman, ini pamanku. Endang Samsudin namanya. Dia sudah membuat kerupuk aki sejak tahun 1980. Setiap hari, paman dibantu enam sampai delapan orang pekerjanya. Sekarang masukkan adonan tepung ke air mendidih. Dengan cara ini, adonan akan matang berata tanpa ada yang menggumpa. Untuk menambah rasa, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Warna merah ini berasal dari terasi udang. Selanjutnya, angkat dan dinginkan adonan yang sudah matang. Ayo gilang, kipas-kipas terus biar cepat dingin. Setelah dingin, aduk adonan dengan tepung kering sampai kalis. Sekarang saatnya bibi yang berarti. Hasil cetakannya unik ya, teman. Wah, ternyata mau bikin yang besar juga. Kerupuk karakter besar hanya dibuat paman jika ada pesanan khusus untuk acara-acara tertentu saja. Tulisan dan gambarnya juga dibuat sesuai pilihan pemesan. Adonannya sudah dicetak, kemudian dikukus selama 30 menit agar tepung merata dan adonan menempel. Ini dia adonannya sudah matang. Awasilah, hati-hati masih panas. Semua adonan harus diceriskan dulu sebelum dijemur. Kerupuk ati biasa dijemur selama 6 hari sampai benar-benar kering. Kerupuk yang sudah kering bisa bertahan sampai berbulan-bulan loh, teman. Tapi kalau mau langsung digoreng juga bisa kok. Penggorengan dilakukan dua kali, yaitu dengan minyak tidak terlalu panas, lalu dilanjutkan dengan minyak yang benar-benar panas. Dalam seminggu, paman dapat memproduksi sampai 40 kilogram atau sekitar 1000 bungkus kerupuk. Untuk kerupuk karakter, harus digoreng satu persatu nih. Nah, jadi besar kan kerupuknya? Saatnya mencicipi. Rasa terasi dan bawangnya nih, enak banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.